Dua mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Muslim Simbolon dan Soni Firdaus diganjar dengan pidana penjara selama 4 tahun oleh Majlis Hakim Tipikor Jakarta Pusat selasa siang kemarin. Keduanya terbukti menerima swab dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujunegroho terkait pengesahan laporan LPJ APBD tahun 2012 dan pengesahan APBD 2013, 2014, dan 2015. Majlis Hakim Tindak Pidana Korupsi atau Tiwikor Jakarta Pusat selasa siang menggelar sidang putusan atas dua terdakwa anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2014-2019, yaitu Muslim Simbolon dan Soni Firdaus. Sidang yang dipimpin Majlis Hakim Muhammad Siraj dalam amar putusannya dijelaskan bahwa terdakwa Muslim Simbolon melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut di tiap pembahasan perubahan APBD dengan total swab sebesar 615 juta rupiah, sementara Soni Firdaus menerima swab sebesar 495 juta rupiah. Dalam perkara ini, Majlis berpendapat dua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman masing-masing selama 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah, subsidir 2 bulan kurungan. Terdakwa Muslim juga dijatuhi hukuman tambahan, yaitu membayar uang pengganti sebesar 392,5 juta rupiah dan Soni sebesar 250 juta rupiah. Menyatakan, terdakwa Muslim Simbolon dan terdakwa Soni Firdaus terbukti secara sah dan meyakinkan kesalahan pembahasan pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, yaitu terdakwa Muslim Simbolon dan terdakwa Soni Firdaus Oleh karena itu, dengan pidana terdakwa masing-masing selama 4 tahun dan denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah. Dengan ketentuan, apabila para terdakwa tidak membayar denda tersebut, diganti dengan pidana korupsi selama 3 bulan. Tiga, mengukum pula para terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara, di sini, pemerintah Provinsi Sumatera Utara, untuk terdakwa Muslim Simbolon sejumlah 392,5 juta rupiah, dan untuk terdakwa Soni Firdaus sejumlah 250 juta rupiah. Jika pula terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan, setelah keputusan pengadilan pemerintah oleh Bukadana Kutera, maka katanya dapat disita oleh jasa dan dilihat untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika tidak mencukupi, maka dipidana dengan pidana-pidana masing-masing selama satu tahun. Empat, mencukupi hak terdakwa Muslim Simbolon, terdakwa Soni Firdaus untuk dikirim dalam jabatan publik selama 3 tahun, terhitung sejak para terdakwa selesai menjalani pidana korupsi. Menetapkan masa penyakapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangi seluruhnya dari masing-masing pidana yang disetapkan. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tanah. Demikian, diputuskan dalam sebuah pengusahaan masyarakat yang menanggap tidak berdakwa korupsi pada kepadanyaan dari jabatan pusat. Pada hari laku, tanggal 27 Jumat 2019, Menanggapi putusan tersebut, terdakwa Muslim Simbolon dan Soni Firdaus menerimanya dan tidak melakukan upaya hukum banding. Namun demikian, ada hal-hal yang diabaikan oleh majelis hakim, yaitu keterangan salah satu saksi yang berbohong di muka persidangan. Pertama, hari ini kan kemungkinan saya sampai dengan masyarakat. Tentu, sebagaimana bahasa saya tadi, apa yang saya berbohong di masyarakat terhadap amat putusan, saya menerima. Walaupun ada beberapa catatan-catatan yang kita lakukan, bagi saya, hukuman yang dikerbohong di masyarakat itu, seperti yang saya harapkan. Karena pembelaan yang maksimal dilakukan adalah bagaimana dari pasal 11, dan kemudian, hak ini dicabut. Tapi dengan amat putusan yang berbohong di masyarakat tadi, ini sangat terhadap. Tentu, perlu di media, saya secara pribadi melakukan itu, tapi saya tetap berupaya untuk menjadi keadilan atas tujuan, dakwaan yang sampaikan oleh para saksi. Saudara Elena Pia, satu kota dalam persidangan majelis ini, dengan memberikan tuduhan kepada saya, bahkan memberikan keterangan, atau kesaksian palsu bahwa sumpah. Dan untuk Saudara Elena Pia, yang memberikan ke saksi di persidangan ini, telah saya laporkan ke MAPES Polri, dan Polda Jaya, sebagai saksi yang telah memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Itu yang pertama yang dilakukan untuk mencari keadilan ini. Kemudian, tentu terhadap putusan ini, seperti yang saya sampaikan tadi, ini akan berjalan, dan saya akan jalani, dan saya yakin, apa yang dikumpulkan oleh Saudara Elena Pia pada saya, terdiri terbuktikan, apakah keterangan saya di persidangan ini, yang sesungguhnya yang tidak terjadi, atau tidak tersebut. Kemudian, ada satu pertanyaan memang dalam diri saya, sampai hari ini, selama persidangan ini, yang menjadi pertanyaan besar, karena selama dalam persidangan ini, dakwaan dan tuntutan yang disayang pada saya, itu bermuara dari pertemuan Saudara Kamalu, Insinyur Kamalu Dina Rahab, sebagai Wakil Ketua di Pasutara, dengan Kuberan Utara, yang merencanakan, mengagendakan, seperti apa yang dikawasan, tapi sampai keputusan ini, Saudara Kamalu Dina Rahab, yang sebagai saksi utama, yang disuruh-uruh tak pernah dihadirkan. Jadi, saya, ya, masih mempertanyakan itu, walaupun saya menerima keputusan ini, tapi saya masih menyisakan beberapa catatan penting menurut saya, yang perlu nanti untuk kami diskusikan dengan nasihat hukum. Fonis masing-masing 4 tahun penjara ini, hampir sama dari tuntutan jaksa sebelumnya, yaitu 4 tahun penjara, dan denda 400 juta rupiah. Deni Musoni memberitakan, dan mengekankan, nah, Terima kasih.